Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance, Faisal Basri menilai demokrasi di Indonesia saat ini dapat dikatakan memalukan karena telah jauh dari mimpi demokrasi yang pernah berada di titik yang membanggakan dan disegani. Jokowi jadi Presiden, demokrasi sedang marah-marahnya. Mencapai level tertinggi, kita menjadi negara demokrasi yang disegani. Sekarang kita mingkat malu membicarakan demokrasi karena sudah dilampau oleh Jokowi. Karena dia tahu demokrasi yang genuine tidak memungkinkan dinas di politik hadir. Dia harus rusak dulu demokrasi baru Gibran bisa jadi Wakil Presiden. Apa yang dia lakukan, dia perlemah institusi-institusi demokrasi, tapi dia enggak punya modal. Apa yang dia lakukan, dia rangkul para konglemerang, dia ada dalam kekuasaan, penguasa dan pengusaha dalam satu badan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.